Mari kita ngomongin Tekken 3 yang menjadi salah satu game fighting pertamaku ya malahan dulu pas punya PS1 dan sekarang kita mainin lagi di sini mungkin mau cerita-cerita dikit ya sebelum main gamenya sih ini gamenya cukup berkesan soalnya memang aku dulu punya PS1 dulu dan memang punya kaset PS1 ya dan itu cukup memberikan aku sebuah pengaruh besar ya dalam hidupku apalagi saya itu mulai suka Tekken karena memang dulu itu game fighting pertama aku jadinya aku belum pernah nyoba game fighting lain waktu itu waktu itu masih umur 4-5 tahun deh tapi waktu itu aku mainnya memang belum cukup serius dan akhirnya pada akhirnya sih aku nggak ini ya nggak terlalu mendalami Tekken 3 juga waktu itu hingga pada akhirnya si aku lumayan umur SMP SMA itu baru masuk saat mengenal emulator dan kemudian main Tekken 3 lagi dan ternyata memang bagus ya dan aku langsung unlock semua karakternya dan ternyata aku melihatnya memang banyak sekali fitur-fitur yang ada di game tersebut mulai dari Tekken Ball, Theater Mode dan Tekken Force juga aku selesaikan hingga aku dapatkan Dr.B ya ternyata banyak sekali sih dan ya Tekken 3 adalah suatu anomali atau sebuah kesuksesan dalam sebuah fighting game PS1 ya berarti apalagi pas zaman itu memang Tekken 3 lagi bersaing dengan virtual fighter tapi pada akhirnya kan Tekken 3 masuk ke PS1 sudah virtual fighter masuk ke Dreamcast dan itu perbedaan popularitasnya berbeda jauh sekali waktu itu ketika kita masih punya PS1 pasti Tekken 3 adalah salah satu yang harus jadi bahan wajib buat main juga akhir-akhir ini aku mencoba mendalami Tekken 3 dan ternyata bagus banget malah setelah aku mencoba Tekken 1 sama Tekken 2 lalu masuk ke Tekken 3 itu evolusi yang berbeda jauh dari game-game sebelumnya malah sudah ada sidestep lalu kita dikasih MC yang bagus dikasih karakter-karakter generasi baru yang tidak ada di Tekken sebelumnya dan aku nggak nyangka itu bakal menjadi dasaran baru untuk sebuah fighting game yang akan bertahan sampai tahun 2023 ini mungkin daripada lama-lama kita coba langsung kembali ke Tekken 3 ya teman-teman kali ini aku pakai jean sekaligus kita flashback kita ya udah tetap seperti kita coba pakai jean di sini in Kazama pokoknya aman lah ya Astaga baru awal oke nice pdm ini jean masih 17 atau 18 tahun saya ngatuh oke 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 ya oke nice ya waduh layo bulong pak layo bulong aku udah mulai hati-hati sih main punishnya gila untung aku udah coba move nya Jin ya tapi jadi sayangnya ini Jin Tekken 3 beda banget sama Jin selanjutnya wait wait nice sumpah aku mainnya perkat-perkat doang loh mana oke gua orang round one nice oke 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 aduh deh empat empat hati-hati tuh move push semua itu nah nah wik waduh nice i oke 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 waduh nice oke throw punish ya itu oke wait waduh 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 oke pahal phoenix biasanya pahal susah ini termasuk ampun reaknya salah input guys sorry oke nice astaga wait air stream ih gak nyampe aduh wait oh wuuh wuuh oke waduh dr b oh ya ini udah unlock semua karakter ya jadinya dari sekarakter imba pun akan ada disini guys waaah busut lgf tadi dah hah hell sweep pun gak nyampe kickbox nya gimana sih itu waaah waaah kickbox nya nice eh eh oh itu mau mid ya oke hell sweep nya aman hehehe lucu banget itunya replay nya memang udah gak gak logis sih hell sweep nya kayak gitu wih sorry wih sorry aduh jatuh aduh amen ini ini termasuk termasuk alpha susah antara dilawat atau dan orang ni kotik ri ni ni ta ni oke itu good punish ah bukan bukan what cepet banget aduh kekelaman ngeblok ah salah nice nice wait hati-hati hati-hati gila untung aja dianimasi set 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 ini dia King ini udah King dua ya anak dari panti asuhan anti asuhnya King satu yang udah meninggal dibunuh Ogre wak aduh nggak bisa tebak-tebak aneh aduh guys acari guys lepas dari bandingan King ya Tuhan Giant Swing sabar King what the hell oke nice oke betul set setnya bagus dulu ah salah eh kok bawah low dong itu tadi pak pak wise night uh uh untung ada tempat ngeblok pemula mages oke main gamenya kayak gitu ya berarti aduh pernah throw tangan kanan ya wuah ya dropkick ah salah 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 hmm untung gak kenal lho saat step adusut maaf King gak bisa ya aku gak bisa berikan kamu kemenangan buat anak-anak panti asuhanmu ya Tuhan selamat gon out of character guys ini nih quest karakter haram nih guys ah ini quest karakter haram pertimbangan guys kalau nyari quest karakter yang bagus tuh itu high ters aaah fireball ters ters parah THC guys pake good punish untai eh salah ku, aku backdash ya tadi wah 2 kali hmm manis oke itu lumayan loh ternyata framenya minusnya banyak banget ya oke bisa diatur hmm waduh salah ah aduh salah kena duluan nice ih 2 kali apakah 1 try ga sih lah ya untung ini gerakanmu sendiri kek gerakanmu sendiri kek ini kita dipancing buat mengalahkan ogre aku juga punya nah nah nice itu aku dapat oke nice health switch si ogre si ogre mengambil energi petarungnya hei haji ya habis ini 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 itu gerakannya baik dosane aduh itu li caulan jelas nah itu june itu gerakan di buku woy nice 1 try my heart ini dia ending dari tekan 3 devil jin let's go kok devil jin 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 doang ini ini pertama kali reveal devil jin berarti kita tahu sendirilah si hei haji memastikan kematian jin kalau dia bangkit berarti dia punya gedevil jin gendevil di tubuhnya iya pergi deh the king of iron fist tournament enter the deken well that's a good game improvement luar biasa sebenarnya dari game-game sebelumnya dan ya memang generasi baru juga guys banyak penginvasi baru dan ini yang mengubah dunia fighting game 3d juga sekarang ya ini adalah game improvement untuk ps1 ya habis itu di upgrade di game-game berikutnya yang mungkin belum aku bisa pastiin bisa mainin game-game selanjutnya atau enggak karena kita berdasarkan hardware jadinya mungkin sampai disini aja kita legasi sampai tekan 3 ya mungkin game-game berikutnya bakal lebih banyak soal komentar doang tanpa sampai mainin oke so thank you udah menonton mungkin kita baru ketemu lagi ya nanti kita lihat kesempatan berikutnya dulu ya oke guys thank you selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati